Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video tutorial bagaimana cara membuat dual boot Windows 10 dan Pop OS pada PC berbasis BIOS UFI dengan harddisk inisial GPT pertama-tama anda booting terlebih dahulu ke Windows 10 pada Windows 10 anda buka file explorer pada file explorer anda klik manage kemudian pada komputer management anda klik disk management kemudian anda arahkan pada partisi terakhir yang ada pada harddisk PC atau laptop anda pada partisi terakhir anda klik kanan kemudian shrink volume selanjutnya untuk enter space sesuaikan dengan kebutuhan anda, disini saya akan meng-inputkan 100 GB jika dalam MB yaitu 102400 MB kemudian setelah kapasitas sesuai dengan kehendak anda, anda bisa klik khabat anda dapat mengisi Lukas maka akan tersembentuk sebuah partisi dengan status unallocated sebesar 100 GB 113άν b arranc fill selanjutnya anda bisa close terlebih dahuluoleh 3 men issue kemudian hal yang harus anda siapkan yaitu USB boot table installer linux Pada kesempatan kali ini saya menggunakan multiboot USB Pentoy Bagi teman-teman yang belum bisa membuat multiboot USB Pentoy Teman-teman bisa cek video tutorialnya pada channel saya Atau teman-teman bisa cek link pada deskripsi video ini Pada multiboot USB Pentoy saya sudah mempersiapkan ISO image dari POP OS Di sini saya menggunakan POP OS 20.04 Setelah semua siap, teman-teman lakukan restart Windows 10 Kemudian teman-teman bisa tekan DEL atau F2 atau F11 atau F12 Sesuaikan dengan tombol yang ada pada PC atau laptop teman-teman untuk masuk ke BIOS Pada BIOS teman-teman set boot priority atau first boot ke USB Drive Pentoy Ketika Pentoy berhasil di booting, maka teman-teman akan ditampilkan list image yang ada pada Pentoy Dikarenakan di sini kita akan menginstall POP OS Maka saya memilih image ISO dari POP OS Selanjutnya pada tampilan POP OS Teman-teman akan ditampilkan tampilan try or install POP OS Teman-teman bisa enter Setelah live session dari POP OS berhasil di booting Teman-teman akan ditampilkan desktop environment dari POP OS Kemudian akan ada tampil aplikasi bahasa dari POP OS Teman-teman bisa sesuaikan Di sini saya memilih English, kemudian select Kemudian US, select Selanjutnya keyboard layout Saya memilih English, kemudian select Kemudian default select Selanjutnya adalah hal yang paling penting dalam membuat dual boot POP OS Teman-teman bisa pilih custom Kemudian custom Maka akan ditampilkan list device hard disk yang ada pada PC atau laptop Teman-teman Teman-teman bisa klik terlebih dahulu modify partition Maka akan tampil aplikasi Gparted Pada aplikasi Gparted Pastikan teman-teman memilih inisial untuk hard disk Di sini inisial untuk hard disk yaitu SDA Inisial untuk USB yaitu SDB Maka dari itu saya memilih SDA Selanjutnya teman-teman klik pada pre-space Kemudian teman-teman klik kanan Kemudian arahkan ke new Pada new teman-teman isikan pada kolom new size Di sini kita akan buat partisi untuk swap Kapasitas swap idealnya yaitu 2x kapasitas RAM Misalkan RAM teman-teman 2GB Maka kapasitas swap idealnya 4GB 4GB jika dalam hitungan MB Yaitu 4096 MB Kemudian untuk file system Teman-teman bisa arahkan ke linux swap Selanjutnya teman-teman bisa klik add Selanjutnya partisi yang harus dibuat yaitu partisi root Teman-teman bisa klik pre-space Kemudian klik kanan Kemudian new Teman-teman bisa pakai seluruh sisa kapasitas partisi Partisi yang ada pada harddisk PC Teman-teman Kemudian untuk file system Teman-teman bisa pilih ext4 Kemudian teman-teman add Maka akan terbentuk 2 partisi yaitu linux swap Dan partisi untuk root Selain 2 partisi ini Teman-teman juga butuh partisi bootify Namun untuk bootify kita ikut kepada bootify yang ada pada Windows 10 Maka dari itu teman-teman hanya cukup membuat linux swap dan root Kemudian teman-teman klik apply Apply Setelah complete teman-teman bisa klik close Kemudian klik close departed Selanjutnya teman-teman klik pada bagian depth sda6 Sesuaikan dengan inisial harddisk teman-teman Dikarenakan disini harddisk saya terdeteksi sebagai sda Maka untuk inisial partisi yang digunakan untuk root yaitu sda6 Kemudian teman-teman bisa klik use partition Kemudian teman-teman klik pada format Kemudian pada use as teman-teman pilih root Yaitu dengan inisial slash Teman-teman jangan salah slash disini disebut root Tetapi kalau slash root yaitu directory untuk user Atau folder untuk user root Kemudian untuk file system teman-teman bisa pilih default ext4 Selanjutnya teman-teman klik pada bagian swap yaitu sda5 Sesuaikan inisial dengan inisial yang ada pada pc atau laptop teman-teman Disini inisial untuk swap terdeteksi sda5 Pada partisi tersebut teman-teman klik use partition Kemudian use as swap Selanjutnya teman-teman butuh partisi bootfi Disini partisi bootfi terdeteksi sebagai sda1 Sesuaikan dengan inisial yang terdeteksi pada pc atau laptop teman-teman Setelah partisi bootfi diklik teman-teman bisa klik use partition Kemudian pada kolom format jangan diaktifkan Karena kalau diaktifkan bootfi akan diformat dan bootloader Windows 10 akan terhapus Kemudian pada use as teman-teman pilih boot bootfi Selanjutnya untuk file system default 432 Kemudian teman-teman bisa klik pada bagian kosong Maka untuk ketiga partisi ini akan ada icon checklist Untuk root sudah ada icon checklist Kemudian untuk swap ada icon checklist Dan untuk bootfi juga ada icon checklist Itu menandakan ketiga partisi tersebut akan digunakan Selanjutnya teman-teman klik erase and install Maka proses install pop-os sedang berjalan Tunggu sampai proses install selesai Setelah proses install selesai Teman-teman bisa klik restart device Selanjutnya teman-teman akan ditampilkan aplikasi welcome Kemudian teman-teman klik next Kemudian pada keyboard layout Teman-teman bisa sesuaikan dengan kehendak Teman-teman disini saya memilih default English US Kemudian next Selanjutnya untuk location service Di sini saya menonaktifkan location service Kemudian next Selanjutnya untuk time zone Di sini sudah terdeteksi sebagai Jakarta Teman-teman bisa sesuaikan dengan kehendak teman-teman Kemudian next Kemudian user akun Teman-teman bisa input atau tidak Terserah teman-teman Di sini saya tidak menambahkan user akun online Maka saya lanjut ke Klik skip Selanjutnya teman-teman isikan pada Full name dan username Sesuai dengan kehendak teman-teman Setelah terisi Teman-teman klik next Kemudian pada password Inputkan password kehendak teman-teman Kemudian next Setelah semua selesai Teman-teman bisa lanjut Klik ke start using pop os Maka teman-teman akan langsung diarahkan ke desktop environment Teman-teman dari pop os Selanjutnya Dikarenakan bootloader window tidak tampil pada gerob pop os Teman-teman harus menjalankan beberapa perintah berikut Pertama-tama teman-teman masuk dulu ke terminal Kemudian pada layar terminal Teman-teman bisa ketikkan Sudo apt Get update Kemudian enter Jika diminta password Teman-teman ketikkan password Teman-teman Kemudian enter Kemudian Teman-teman install os prober Dengan perintah Sudo apt Get install OS Min Prober Kemudian enter Dikarenakan disini Saya sudah menginstall os prober Maka tidak ada proses Yang diinstall Pada sistem pop os Selanjutnya Teman-teman juga harus menginstall paket berikut Teman-teman ketikan Sudo APT Get install Grub Min FI Kemudian enter Dikarenakan disini Saya sudah mengetes Dan menginstall Grub FI Maka tidak ada proses Instalasi Grub FI Selanjutnya Teman-teman ketikan Sudo Grub Min Install Kemudian enter Pastikan Instalasi finish Dan tidak ada Error report Selanjutnya Teman-teman ketikan Perintah berikut Untuk Meng-copy Grub FI Teman-teman ketikan Sudo CP Boot Grub X86 Underscore 64 Min FI Kemudian Grub FI Spasi Slash Boot Slash FI Slash FI Huruf Besar Kemudian Pop Slash Grub X64 Dot FI Kemudian Enter Kemudian Teman-teman ketikan Perintah berikut Sudok Boot CTL Remove Kemudian Enter Selanjutnya Teman-teman ketikan Sudok Nano ETC Default Grub Kemudian Enter Selanjutnya Pada Grub Timeout Teman-teman Set Ke Angka 10 Setelah Teman-teman Set Grub Timeout Ke Angka 10 Teman-teman Tekan Ctrl X Kemudian Jika ada Konfirmasi Tekan Y Kemudian Enter Selanjutnya Teman-teman Ketikan Perintah berikut Sudo Update Min Grub Kemudian Enter Setelah Setelah Update Grub Selesai Maka Windows 10 Atau Windows Boot Manager Ditemukan Pada SDA1 Selanjutnya Teman-teman Lakukan Restart Sudo Reboot Kemudian Enter Maka akan tampil Grub menu PopOS Untuk booting Ke PopOS Atau Windows Kita akan Coba Booting Ke Windows Windows Jika Teman-teman Berhasil Booting Ke Windows 10 Maka Proses Pembuatan Dual Boot Selesai Sekian Video Tutorial Bagaimana Cara Membuat Dual Boot Windows 10 Dan Pop OS Pada PC Berbasis BIOS UI5 Dengan Harddisk Initial GPT Mohon maaf Apabila Ada kekurangan Dalam Pembuatan Video Tutorial Kali Ini Jika Ada yang Kurang Jelas Silahkan Tinggalkan Komentar Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe Agar Saya Lebih Semangat Membuat Video Berikutnya Semoga Video Ini Bermanfaat Akhir Terkata Saya Ucapkan Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Video Saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax